Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Di depan BPRD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan Kamis 8 September 2022 Ada tiga tuntutan dari masa Di antaranya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi Kemudian mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran Dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas atau migas Masa menggunakan satu unit mobil pick up lengkap dengan alat pengeras suara Dengan alat pengeras suara itu, Masa dengan tegas menolak kenaikan harga BBM di Indonesia ini Pusai melakukan orasi, Masa diterima oleh enam anggota DPRD Sumatera Utara Mereka adalah Subandi dari Fraksi Gerindra Dodi Iskandar dan Jumadi dari PKS M. Faisal dari PAN Berkat Lawli dari Nasdem Dan Tangkas Manumpan Tobing dari Demokrat Pusai menyampaikan aspirasi Pihak mahasiswa dan enam fraksi itu sepakat Membuat pernyataan sikap Agar sama-sama mengawasi dan mengawal kenaikan BBM Kami akan coba turun dalam waktu dua minggu ke depan Itu yang jika Biba Jadi mungkin untuk acara yang ini kita coba menandatangani Terkait dengan memorandum yang telah kami buat Pak Untuk perwakilan daripada DPRD Provinsi Sumatera Utara Yang saya coba jelaskan dan coba akan terangkan secara singkat Memorandum untuk kesepakatan bersama yaitu Dengan menerangkan, dengan menyepakati bersama Dalam hal ini kita kedua belah pihak Telah bersepakat pada tuntutan aksi, aliansi Dan seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Ormawas sesungguh Yaitu yang pertama menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi Kemudian yang kedua Mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi Tepat sasaran Kemudian yang ketiga Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia Mafia sektor migas Itu yang menjadi poin dan substansi Daripada apa yang kami sampaikan hari ini Pak Terima kasih telah menonton! Tentu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.